What's up VSCO fans, welcome back to Time Out! Jadi bagi kalian yang ingin liat video, nanti jangan lupa untuk nonton dan juga support video tersebut. Oke, Time Out, geng. Hari ini banyak sekali pertandingannya. Jujur, gue gak bisa keep up dengan semuanya. Jadi, gue akan bahas tentang ya 4 pertandingan lah hari ini yang gue ingin bahas dengan kalian semua. Yang pertama jelas adalah Los Angeles Lakers akhirnya kalah on the road setelah... Wah, gila tadi selamatkan ya Philadelphia 76ers sama Tobias Harris. Sixers berhasil lolos dari lubang jarum menurut gue. Dimana mereka berhasil melakukan Lakers dengan skor 107-106 Tobias Harris tadi. Wah, dia dorong dikit ya ke Alex Crusoe. Dan berhasil masukkan jump shotnya dengan sisa waktu 3 detik saja. Dan tadi Lakers pun sudah habis timeoutnya jadi AAD tadi. Harus nembak dari tengah lapangan. I called it yesterday, straight up. Menurut gue saatnya memang Lakers untuk kalah. Hari ini di luar kandangnya mereka untuk pertama kalinya. Embiid luar biasa, 28 poin. Yang seru banget tadi lihat Battle of the Bigs. Dimana antara Anthony Davis dengan Joel Embiid. Lalu jelas Tobias Harris dengan 24 poin. And Ben Simmons hari ini triple-double juga dengan 17 poin, 11 rebound, dan juga 10 asis. Tobias, dia menyelamatkan Sixers karena memang tadi Lakers sempat melakukan 13-0 run. Dimana Alex Caruso, tiba-tiba juga KCP nembak 3 poin. Oke, akhirnya ditutup dengan Anthony Davis berhasil melakukan layup tadi untuk menyelesaikan 13-0 runnya. Dan mereka up by one. Tadi feeling gue, wah Lakers kayaknya bisa menang nih. Tapi ternyata Doc Rivers menurut gue memberikan play ataupun juga call a play yang menurut gue cocok banget untuk tadi situasi terakhir. Kayaknya mereka sering latihan play ini. Dimana ini create a little confusion. Tadinya mungkin orang mikir, wah ini kayak Embiid nih untuk last shot. Tapi pinter banget Doc Rivers dia tau kelemahannya Lakers ada dimana. Dia coba attack Alex Caruso. Tadi mendapatkan switch untuk Tobias Harris. Dan itu memberikan dia advantage untuk tingginya. Sehingga jump shotnya Tobias Harris pun bisa masuk. Just great play call dari Doc Rivers menurut gue tadi. Dan Tobias sejak dipegang sama Doc Rivers di Philadelphia 76ers luar biasa banget. Kayaknya bener-bener di-unlock banget skillsnya. Kita tau mereka juga barengan waktu itu. Kalau gak salah tahun 2018-2019 ya saat Tobias bermain di Clippers. Jadi Doc sebenernya udah tau banget sih karakternya Tobias seperti apa. Dan man, he can score from anywhere on the court menurut gue. Dan dia juga shot creator-nya. Bisa memiliki kemampuan untuk create his own shot. Itu menurut gue luar biasa sekali. Tahun ini sangat efisien sekali. Dengan 20,1 point per game. 52,5% field goalnya. Serta 46% dari 3 point shot. Sekarang fans sale Philadelphia 76ers tidak bisa komplain lagi menurut gue. Tentang gajinya Tobias Harris kan. Sekarang ini menurut gue performanya dia sangat cocok sekali. Dengan jumlah kontrak yang diberikan oleh Philadelphia 76ers. LeBron hari ini 34 poin. 6 rebound, 6 assist, 80 selesai dengan 23 poin. Untuk fans sale Lakers menurut gue gak usah worry lah. Tapi menurut gue Lakers kali itu beberapa kali mereka gagal aja sih. Untuk masukin tembakan yang mereka. Dan juga tadi AD dan LeBron sempat miss 4 free throw. Secara beruntun barang-barang. Dan itu tadi menurut gue sangat disayangkan sekali. Dan itu terjadinya di quarter keempat. Oke, next kita mau ngomongin jelas. Tim number one in the NBA sekarang ini adalah Utah Jazz. Mereka berhasil melayakan Dallas dengan score 116-104. Main tanpa Donovan Mitchell. Hari ini gue kira Jazz akan kalah. Apalagi mereka baru aja kemarin kan comeback. Seperti gue bilang. Mereka abis comeback lawan New York Knicks gitu. Gue kira wah kayaknya saatnya kalah. Tapi ternyata tim ini memang boleh dibilang legit championship contender sekarang ini. 10 straight wins. Rekordnya nomor 1. 14 kali menang. 4 kali kalah. Rudy Gobert hari ini gila banget ya. Super monster gue bilang. Super monster game. Dengan 29 poin, 20 rebound, 3 steals, dan juga 3 block. And of course Jordan Clarkson, The Phil M. Dia kembali juga gemilang sekali untuk Utah Jazz. Dengan 31 poin off the bench. Menurut gue sekarang dia adalah pemain bench yang paling solid. Paling depan menurut gue frontrunner untuk six men of the year. Joe Ingles hari ini pun juga nembak 3 poinnya 7 dari 10. Tim Jazz ini kalau gue lihat di delapan mereka just having fun. Dan mereka tuh semua pemainnya gak ada yang ego banget. Jadi itu kenapa menurut gue tahun ini mereka sukses sekali. Amazing stats dari streaknya ini mereka 10 kali menang. Mereka itu hanya ketinggalan 57 detik aja saat quarter keempat. Dan itu saat mereka melawan New York East. Jadi menurut gue itu unbelievable banget statsnya. Rudy Gobert hari ini kalau nge-set screen itu temennya udah pasti guarantee open. Pemain Maverick itu juga, Maverick itu awal-awal kalau gue lihat ya. Mereka agak concern untuk nge-drive ke dalam itu 3 quarter pertama. Sehingga tidak membuka ruang kerja untuk Luka Doncic. Gobert menurut gue ini adalah mungkin adalah performance terbaiknya season ini. Dan kalau kita memang nanti akan ada all-star game. Dan tampaknya juga nanti kita akan ngomongin sih setelah berita NBA selesai. Tampaknya Utah Jazz akan menyumbang banyak pemain sih untuk all-star season ini. Oke, sekarang kita pindah ke Big 3. Brooklyn Nets yang berhasil mengalahkan Atlanta Hawks dengan score 132-128 lewat overtime. Game ini juga seru banget hari ini. Best game menurut gue so far untuk James Harden selama dia bermain bersama Brooklyn Nets. Dia mencetak 31 poin, 15 asis dan juga 8 rebound. Kevin Green also scored 32 poin, selalu juga kairi 26 poin. Tapi Jeff Green sama Bruce Brown. Menurut gue they were really huge for the Brooklyn Nets in this game. Jeff Green tuh umur berapa ya? Nge-dunknya masih mantep banget sih. He won nice dunk tadi di quarter keempat. Lalu juga dia selesai dengan 11 poin. Sedangkan kuncian kita yaitu Bruce Brown. Dia selesai dengan 12 poin hari ini. Jeff Green lumayan mengejutkan sih menurut gue. Dia sebagai pemain veteran tuh dia tau banget role-nya dia apa. Dan dia tau harus ada dimana posisinya. Dan koneksinya dia dengan James Harden. Menurut gue luar biasa banget ya. Kita tau sih dia main sama James Harden musim lalu ya kayaknya ya. Di Houston Rockets. Di mana James Harden tuh sering banget nemuin Jeff Green open. Dan juga pick and rollnya tadi ada satu yang berhasil menjadi dunk. Menurut gue memang bondingnya antara dua pemain ini bagus banget. Dan Jeff Green menurut gue juga pemain yang memiliki IQ tinggi sekali. Dia juga sekarang ini shooting career high 46% dari 3 point shot. Dan menurut gue dia adalah salah satu pemain yang paling mengejutkan tahun ini untuk Brooklyn Nets. Nah sedangkan untuk Atlanta Hawks. Banyak orang tadi kok gue liat di Twitter itu pada komplain tentang Trae Young. Trae Young itu katanya setiap kali offense dia paling-paling bisa atau nyoba untuk orang nabrakin dia. Jadi dia akan ngefake untuk nungguin dia bisa nabrakin badannya. Dan orang tuh pada frustasi menonton kayaknya gak ada yang enjoy tentang permainan seperti itu. Tapi ya kita gak tau juga tadi lawannya pas kebetulan lawan Steve Nash. Itu pelatih yang memberikan dia komentar sebelumnya ya. Tapi Trae Young hari ini selesai dengan 28 point 11 dari 12 free throw-nya Cam Radish. Ini adalah pemain yang gue tunggu-tunggu juga bisa breakthrough bersama Atlanta Hawks. Dan dia hari ini pun mencetak 24 point dan juga 6 rebound. Terakhir gue ingin membahas tentang Washington Wizards yang dibantai lagi hari ini. Hari ini dibantai sama New Orleans Pelicans dengan score 124-106. Bradley Beal 47 point dan timnya masih kalah. Lalu Beal averaging 41 point per game in the last 6 game. Dan dia hanya menangnya 1 kali dan dia menjadi pemain yang kalah 10 straight game saat mencetak 40 plus point. Dan itu menurut gue agak sedih sekali. And of course gak masuk akal tadi menurut gue Scott Brooks memainkan dia. Kok gak salah gak diganti sama sekali kayaknya di second half ya. Untuk Bradley Beal mainnya terlalu lama menurut gue. Apalagi timnya udah dibantai gak mungkin menang. So I don't know what was the point untuk mainin Bradley Beal selama itu. It's not like they're gonna win the game tadi itu. Nah Beal gue tau dia extend contract bersama Washington Wizards tadi pun. Dia bilang bahwa ya gue pengen stay disini gue ingin menang bersama mereka. Tapi menurut gue kayaknya I don't think it will happen. I don't think they will win with him anyway gitu. Menurut gue I think it's time for him to ask for a trade. Gue gak usah jawab. Gue akan balikin juga kepada Bradley Beal kalau ditanya. I think it's time for him to ask for a trade. It is the sky blue. Jawabannya akan sama seperti itu menurut gue. Karena ya gak akan ada yang marah juga kalau lu minta ataupun juga request a trade from Washington Wizards. Karena semua orang pasti akan ngerti posisinya dia. Kalau dia ya gila sayang banget. Prime bill and then lu cuma akan waste-nya. Sekarang rekornya Washington Wizards hanya 3 dan juga 11. Jadi gue harapkan sih bill akan di-trade sih nantinya. Karena kok gak sayang banget talentnya biarkan Nava Asbrook stay di Washington sendirian. Oke itu adalah berita dari recap dari pertanyaan-pertanyaan hari ini. Gue tau masih banyak sekali game yang gue gak bahas. Maaf banget karena udah malem banget. Abis ini udah gak sempet juga tadi gue untuk baca-baca lagi untuk research juga. Tapi pasti kan gue akan ngomongin tentang NBA All-Star. Besok pagi kayaknya kita udah bisa mulai vote. Gue suka banget apa yang dilakukan sama NBA. Walaupun kita belum pasti akan ada All-Star game. Tapi mereka tetap ingin recognize all the players yang bermain seperti All-Star. So that was a brilliant idea. Gue rasa nih dari idenya Adam Silver juga gue suka banget. Dan gue harapkan sih masih ada All-Star yang bisa terjadi. Karena kita tau kita setiap tahun ini nungguin All-Star game, All-Star weekend. Dimana ada 3 point contest, ada slam jenang kontes. Mereka kayaknya ingin mencoba untuk bermainnya di Atlanta. Tadi di Atlanta pun udah banyak penonton kayaknya nonton. Ada 2 Change. Dimana 2 Change juga mendapatkan jersey dari Kevin Durant dan juga Kyrie Irving. Sungguh-sungguh beruntungnya dia. Jadi kita tunggu aja nanti kabar terakhirnya nanti dari NBA. Gue harapkan sih mereka akan bisa menggelar All-Star game. Walaupun mungkin penontonnya hanya sedikit saja. Oke prediksi hari ini 1-2 berkat 2 tim yang kalah. Yaitu Orlando Magic dan juga Dallas Mavericks. Yang gue gak tau kenapa dua-duanya bisa kalah hari ini. Tapi pasti untungnya Philadelphia masih benar. Dan ternyata Philadelphia juga bisa menang straight up. So hari ini rekor gue hanya 1-2. Betul ada 4 games aja. Jadi gue hanya akan pilih satu saja. Gue akan pilih. Yaitu Rockets minus 2 setengah melawan Portland Trailblazers. Rockets ini sekarang lagi on a good roll. Dimana mereka lagi menang 3 kali secara beruntun. Dan juga John Wall, Oladipo sudah mulai bonding bermain berdua. Dan gue gak tau nih besok Christine Wood bisa bermain atau enggak. Tapi pasti Demarcus Cousins juga also playing well. Jadi gue harapkan besok Rockets ini bisa mengalahkan Portland Trailblazers. Next! Top place. Banyak sekali sebenernya top place. Jadi gue akan ambil beberapa saja. Yang pertama of course Tobias Harris game winning shot against the Lakers. Dan ini menurut gue tembakannya dia yakin banget sih akan masuk. Lalu ada Kevin Durant yang drops John Collins to the floor. Lalu juga memasukkan tembakannya. Lalu dikasih senyuman sedikit juga sama Kevin Durant. Next! Kita akan pindah ke Golden State Warriors. Dimana ada James Wiseman, rookie-nya mereka. Kayaknya dia take it personal. Tentang di bench sama Steve Kerr. Hari ini kariranya 25 poin. And he does it on both ends. Dari defense dan juga ke offense. And next ada temennya yaitu Kelly Oubre. Yang mungkin akan ditrade sebentar lagi. Maybe he also had a big done on Nas Reed. Dan terakhir. I love this fake by Jordan Clarkson. This is a vintage fake. Ini dulu Hakim Olajuwon yang sering melakukan ini ya. The dream fake. Dia melakukannya di depannya Chris Tapps Porzingis. Terakhir. Ada berita dari Viva Asia Cup qualifiers window ketiga. Akhirnya terjawab. Sudah mereka akan bermain di Doha ya. Tampaknya tadi kalau gue baca. Jadi Indonesia Timnas saatnya kalian bergabung. Dan juga kembali untuk latihan mempersiapkan diri. Walaupun gue tau memang Timnasional Indonesia sudah pasti akan lolos ke Viva Asia-nya. Yang diharapkan bisa dikelar di Indonesia bulan Agustus nanti. Tapi mereka harus tetap bisa. Menurut gue mengalahkan lawan-lawannya. Apalagi kalau bisa kompetitif nanti melawan Korea Selatan. Artinya will be fun. Saatnya kita melihat nanti recorder Radcliffe. Yang ada namanya Raguna ya. Kok gak salah bahasa Koreanya. Itu akan ketemu dengan Leicester Prosper. I think that's gonna be a fun matchup. Lalu juga Brandon Jowaro akan punya kesempatan pertama kalinya. Untuk melawan Timnasional Korea Selatan. Lalu juga pasti masih ada Abraham Damer Greta. Masih ada Pras Tawa dan juga ada Arki Wistu. I think that's gonna be fun too. Wah sayangnya channel ini masih di band untuk live-nya sampai Februari 28. Jadi kita mungkin konobar nanti di channel sebelah. Mungkin kalau memang ada request-nya pada Monobar. Untuk FIBA Asia Cup Qualifier Window ke-3. Itu masih bulan depan sih. Masih Februari 18. So itu aja untuk timeoutnya hari ini. Maaf kok agak singkat dan juga gak terlalu detail-detail banget. But gue tunggu semua tetap. Komentar-komentar kalian. Opini kalian. Kalau kalian punya informasi tentang pertandingan-pertandingan hari ini. Yang gue gak bahas pun. Kalian boleh bahas di comment section di bawah. Karena gue juga ingin tahu apa aja yang terjadi di NBA hari ini. So timeout geng. Seperti biasa kalau kalian enjoy episode hari ini. Jangan lupa untuk kasih like. Dan bagi kalian yang baru pertama kali datang ke channel ini. Welcome to my channel. Kita setiap hari yang ngomongin basket. Dan kalian bisa menjadi komunitas. Bisa bergabung dengan komunitas yang luar biasa. Itu timeout geng. Yang setiap hari memberikan komentar-komentar. Yang menurut gue luar biasa sekali. Tentang NBA dan juga basket apapun. So jangan lupa untuk subscribe. Tekan dulu tombol subscribe-nya. Dan juga tekan tombol notifikasinya. Agar kalian bisa tahu kapan gue mengeluarkan video baru setiap harinya. So timeout geng. Thank you so much for tuning in tonight. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk comment. And juga untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys in more. Peace.